kamu punya gak sih tempat dimana kamu betul-betul merasa bebas rasa hidup kamu tuh lebih penuh disini dan sekarang tempat dimana kamu sangat relax dan bisa menghirup nafas panjang sampai lega seperti beban dan tekanan lepas dari kepala bagi kami tempat itu adalah jalanan di alam terbuka disini selamat menikmati setelah dari gunung mutis perjalanan kami arahkan lebih jauh ke timur pulau timor meninggalkan kota kupang tujuan kali ini adalah Atambuah daerah paling timur perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste di Atambuah kami menginap di rumah seorang teman yang kami kenal dari aplikasi Couchsurfing sebuah aplikasi yang biasa digunakan oleh para traveler backpacker teman kami itu bernama Irvan Lasakar dan seorang gadis bernama Fani kita menuju kemana ini kita menuju ke perbatasan Indonesia dan Timor Leste ya ini kawan baru kita hi guys perkenalkan namanya ini adalah Abang Irvan saya Irvan Lasakar jangan lupa subscribe ini kita sudah kesorean kalau belum kesorean kita bisa bisa jalan kesana Pak izin Pak kita mau lapor mau jalan ke perbatasan mau foto-foto silahkan Pak bisa lapat aja oke selamat sore road trip Indonesia kita sekarang ada di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste nama perbatasannya nama daerahnya Mota Ain Indonesia ya perjalanan kita kali ini bersama dengan Irvan Lasakar Irvan Lasakar dan Fani dari Atambua ini teman-teman yang host kita selama di Atambua dan sekarang disini perubahannya juga sangat terjadi signifikan sekali disini sekarang bangunannya bagus, perbatasannya bagus, jalan-jalannya juga bagus iya dong kalau dulu gimana? dulu mah malu kita ya dulu karena sangat memalukan sekarang sudah membanggakan keren banget tadi juga waktu kita jalan kesini jalan rayanya sudah mulus ada tiga tempat perbatasan atau biasa disebut PLBN pos lintas batas negara antara negara Indonesia dengan negara demokratik Timor Leste ya ini bangunan-bangunan di perbatasan kita sudah keren banget menurut teman-teman di Atambua ini sudah luar biasa sekali perubahannya, pembangunannya dibandingkan masa-masa sebelumnya dan ini sudah layak membuat kita bangga lah bangga banget guys bangga banget ya yang satu PLBN Moto Ain tempat kami berada saat ini yang kedua PLBN Winnie nah perbatasan Winnie ini yang sangat unik karena ada wilayah dari negara Timor Leste yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia seperti kawan-kawan bisa lihat di peta yang berwarna orange adalah wilayah negara demokratik Timor Leste jadi ada dua wilayahnya yang ketiga adalah PLBN Motamasin di daerah Melaka namanya nanti kita akan kesana kami mau panggil Joni, kami dari Jakarta mau lihat Joni Joni yang fenomenal itu ini bapaknya Joni selamat sore, permisi selamat sore iya 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 selamat sore iya 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 siapa Kak Joni itu? kalau masih ingat yang namanya Joni waktu itu panjat yang bendera waktu 17 Lagus tahun lalu ya tahun lalu kembali? iya tahun lalu tahun lalu ya yang dibangunkan oleh pemerintah rumah Joni yang waktu itu panjat yang bendera masih ingat dok? iya kenapa menangis? sama mamen? iya dari perbatasan kami singgah ke rumah Joni kalau kawan-kawan ingat beberapa tahun lalu ada video viral tentang seorang anak yang memanjat tiang bendera saat bendera yang dikibarkan pada upacara 17 Agustus di sekolahnya macet dan tersangkut di atas tiang Jonilah yang berinisiatif memanjat dan memperbaiki bendera merah putih tersebut sehingga upacara pun bisa dilanjutkan karena viral dan heroiknya video tersebut Joni sempat diundang presiden ke Jakarta dan dibuatkan sebuah rumah yang dikenal saat ini dengan rumah Joni lokasinya tidak jauh dari perbatasan kalau kawan-kawan datang ke Atambua sempatkan singgah ya aku mau tanya yang bikinin rumah Joni ini siapa ya? pemerintah yang membangun pemerintah yang membangun ya? iya kenapa Joni penjat bendera waktu itu? lupa spontan aja ya iya oke terima kasih ya Joni ya sukses selalu ya ini juga disebut negeri Daksa ini ini bang sebuah diri sana woy luas juga ini ya jalan-jalannya disini gimana ini? ini di Fulan Fehan di Fulan Fehan Atambua Atambua ini padang savana seperti ini motis kemarin persis mirip kita ajak nanti teman-teman komunitas mobilnya kita camping disini lagi ini kayaknya gak terlalu kase dingin motis dingin motis ya tapi dingin juga ini kalau malam ini jangan tipis-tipis yang sudah menerima traveler yang sangat sangat-sangat sederhana iya selamat sama selamat sampai kita ketemu lagi dimanapun kita ketemu lagi road trip Indonesia road trip Indonesia so much nah kita akan ketemu lagi nanti kita bisa balik lagi pasti bisa juga ketemunya di perjalanan oh iya janjian ya ya rekam dulu kita sudah berpahbitan saling merekam saling ha 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 saling merekam kita saling merekam jumpa lagi saling merekam oke satu perpisahan lagi tadi malam juga udah sama Fanny udah bertangis-tangis santriya ya terima kasih Irfan terima kasih Fanny terima kasih Mama dan semua yang telah menyambut kita selama di Atam Gua ini ya terima kasih Mama terima kasih Fan terima kasih Fanny kita mungkin gak bisa berlama-lama sementara ini ya kan kan iya tapi tapi one day kembali lagi kita belum ke Timur Leste belum ke Timur Leste kami belum ke Dili betul ini gak cepat apa itu? yes halo kita harus tinggal di KTP dan kita pakai kartu tanah ini buat kamu terima kasih terima kasih ha mantap lah ini perbatasan Timur Leste dan Indonesia yang satu lagi namanya Mota Masin tuh luar biasa bersih bersih ya iya bersih nanti bersih ini kita gak tanya farewell tuh farewell mau jalan eh oh foto-foto foto 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 perbatasan lintas batas negara Mota Masin sekarang ini kita di belakang kita adalah Tugu kita sudah masuk ke negara Timur Leste ini cuma karena kita tidak bawa paspor jadi kita tidak bisa masuk ke sana perjalanan road trip Indonesia hanya sampai batas ini saja nah nanti kita akan lanjutkan lagi kita akan prepare sebaik-baiknya paspor karena sudah tanggung sebetulnya kalau sudah sampai disini dan kita tidak menyeberang ke Timur Leste ya sayang sekali masih banyak waktu masih banyak waktu ya nah udah gak apa-apa yang penting kita sudah sampai disini ini namanya Mota Masin Mota Masin ya kalau yang kemarin itu namanya Mota Ain 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 diantai oleh Republica Demokratica de Timur Leste masih ada nama presiden pertamanya Republica Demokratica de Timur Leste Bapak Sanan Agus Mau terima kasih ini adalah Bapak-Bapak Penjaga Batas NKRI yang gagah-gagah lagi naik naik lebar naik lebar katanya begitu kan kita dengar-dengar begitu harga dolar berapa itu pak gimana kita mau kita mau kami tidak bisa lama di Atambua bahkan tidak sempat masuk ke negara Timur Leste karena paspor Bang Den dan Kak Beda sudah tidak berlaku alias sudah mati tapi kami yakin suatu saat akan kembali dan kami sangat ingin kembali kami ingin sekali melihat Kota Dili seperti apa sekarang saatnya kami kembali ke Kupang dengan jalur memutar melalui jalur pantai selatan Pulau Timur kita tidak mengarah ke Kupang kita mengarah ke Pantai Kol Bando kita tidak mengarahkan ke Kupang jalur yang nggak mungkin lah dari Melaka ke Kupang untuk lewat ini truk-tuk tidak ada kita kan dibilang katanya ada ini jalannya kondisi jalan seperti ini dari tadi ini belum bisa berubah kita mulus PHP iya kita sendirian ya sampai di atas situ itu pengerasa eh itu botas semua sudah bagus Bang iya iya hanya ini saya yang rusak ini saya yang rusak ya Bang iya iya ih bagus sekali itu jembatannya baru itu iya iya sudah ini jembatan Menuk Menuk iya iya oke Abang nanti kita lewati jembatan itu iya iya lewat jembatan sampai di atas itu itu sudah bagus itu sampai di Kupang sampai di Kupang terima kasih Bang iya iya bisa yang gilek saya iya itu jembatan itu sudah bagus ini bisa yang gilek bagus semua apa? ini kita dapat pemandangan seperti ini walaupun kesasar-sasar keluar masuk hutan jalanan sendirian dan juga nggak ada orang lain dengan satu-satu mobil dan motor yang lewat sentai oh iya 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 ini yang wooo cokup iya 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 sudah lautnya keliatan ini keliatan iya 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 Bikin tenun di belakangnya ada laut cantik sekali Kalau sudah selesai berapa jual satu? Satu juta Satu juta ya? Oh Cantik sekali pemandangannya disini Ya perjalanan kami tadi lumayan mengurah energi Jadi kita istirahat sedikit disini Dan disini lihat ada mama lagi bikin tenun Ada papa lagi bikin alat tenun itu di atas Di belakang sini pemandangannya bagus sekali Pokoknya jalurnya ini adalah jalur dari Melaka mau ke Kupang Itu jalurnya seperti yang tadi Tanjakan-tanjakannya juga sangat luar biasa Mantap Indonesia Cantik sekali Indonesia ini Luar biasa Itu apa saya? Dapur Mama kalau menghangatkan diri dalam hidup Masak-masak Oh ada jagung Masuk ke dalam Lihat dapur Nah ini dapur Ini dapurnya mama ini Ada jagung Ada tungku Tuh di dalam Disinilah kalau mau masak Dan menghangatkan badan Wah ini pemandangan di bawah sana Kita sedang menurun terjal Tapi di bawahnya view-nya laut seperti itu Ini jarang sekali ya kita mendapatkan view seperti ini Pemirsa Roderby Indonesia Wih cantiknya Wih cantiknya Tau kamera disini Tau kamera disini Di pantai sesuatu Tau namanya pantai Kolbano kali ya ini Ini batu-batunya kayak gini nih lagi di Bagus banget sih batu-batunya ya Ini batu-batu Jadi kita ketemu sebuah pantai disini Dan pantai ini unik gitu ya Karena pantai ini semua berbatuan gitu Ini bukan pasir putih Bukan lumpur Tapi ini sepanjang ini batu-batu semua tuh Batunya berbagai macam warna Ada yang putih Ada yang agak abu-abu Ada yang merah Tuh Bermacam-macam Unik sekali nih pantainya Bukan ada yang merah juga nih Ini udah dikumpulin nih Dikumpulin oleh nelayan Tuh So panjang ini Panjang pantai ini batu semua Ini nama daerahnya desa Boking ya saya ya Desa Boking Kecamatan Boking Udah masuk TTS sih Timur, Tengah, Selatan Adi Rengok kesini Adi Hai Darlene kamu lagi dimana sekarang? Pantai Batu Bolban Hmm Pantai Batu Ini batu Oh iya Lihat batunya bagus sekali Mana adiknya? Ada Ada Suka? Makan, makan Makannya dimana saja Kapan saja Kapan saja Dan kebetulan kita dapat pantai yang bagus Disini yang indah Oh pantainya bagus Dan momen-momen ini harus kita manfaatkan dengan makan Pantainya bagus sepanjang Sepanjang ini pantainya bagus semua ya saya ya Ya kamu lihatin disini masak apa itu? Ini ngangetin sebetulan Nangetin telur sama ikan Mantap Makan dulu ya Kita sekarang lagi di sebuah pantai Pantai yang indah sekali Pantai Kolbano Pantai Kolbano namanya Tadi perjalanan kita hari ini Cukup menguras energi Karena kita jalan itu sekitar jam 7 atau setengah 8 dari Atam Gua Kemudian kita ke Malaka Dari Malaka kita ambil jalur Bintas Selatan Bintas Selatan Pulau Timur ini ternyata lumayan juga Kita baru sampai di pantai Kolbano ini sekitar jam 4 tadi Dan itu pun kita melalui perjalanan yang naik turun Dan sebagian jalan ternyata belum diaspal Mari kita ngeteh Kita ngopi dan ngeteh dulu Pantai disini tuh unik Uniknya kenapa? Dia tuh berbatu-batu Jadi banyak batu, batu koral yang berwarna-warni Seperti yang tadi kita lihat juga Dari merah, putih, biru, hijau Macem-macem Dan batunya tuh gak habis-habis Jadi masyarakat disini tuh Pekerjaannya adalah mengumpulkan batu Untuk jadi batu hias Seperti taman Nanti dibawa ke kota Kupang Kalau disini kabarnya Kalau disini harganya Kabarnya cuma 15.000 Satu karung Tapi kalau udah sampai di kota Kupang Satu karung 75.000 Kita mau beli sih murah disini Cuma gak tau buat apaan ya Rumahnya belum ada Kita ngeteh dulu ya Indonesia itu luar biasa bro Aku cuma heran batu ini datangnya dari mana Kok tidak habis-habis Gitu saja Ya kali diambilin berkarung-karung-karung Ya kita diajak naik batu Diajak naik batu dengan Tadi siapa lupa namanya Siapa namanya tadi lupa Alvin sama Alva Alvin sama Alva Akamsi Akamsi Ya Akamsi Kolbano Akamsi Kolbano Akamsi Kolbano Ini jalurnya Ya Coba Kak punya kaki Kanan disana Ya kaki kiri disini Kaki kanan naik disini lagi Pinjar disini lagi Ya baru kaki kiri Pinjar disini Ya Baris sekali Sudah dilatangin lagi Sudah Di Pantek Kolbano My Trip My Trip Road Trip Indonesia Ini namanya Road Trip Indonesia 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 Gue gak berani lagi Naik lebih tinggi Cukup disini saja Ya cukup disini Lihat pemadangannya bagus sekali Ya baru besar baru Mereka Di Jakarta Road Trip Indonesia Road Trip Indonesia My Trip Indonesia Bukan My Trip Road Trip Road Trip Indonesia Road Trip Indonesia Buat teman-teman yang ingin mendukung Perjalanan Road Trip Indonesia Kita masih seperti biasa Kita ada jual T-shirt Road Trip Indonesia Apalagi sayang Itu ada t-shirt Ada mug Ada topi Ada stiker Warna-warna kaosnya Itu banyak sudah Terus desain-desainnya berbeda Ada merah contohnya Hijau Army Biru Navi Kuning Banyak lah ya pilihan warnanya Banyak warnanya Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman Kita jual storage bag ini Buat di ban serep Untuk ukuran ban apa saja Ini bisa Buat teman-teman yang suka overland Yang suka off road Atau yang suka modifikasi mobilnya Ini juga cocok sekali Ini bahannya sangat bagus Dan kuat ya Ini udah hujan panas Udah kita pakai bertahun-tahun Masih kuat juga teman-teman Cara pesannya ada di kolom deskripsi Atau nomor W aku di bawah sini nih Niii